Halo guys, kita ketemu kembali di channel saya, channel Yatno Supriyadi Tempat belajar powerpoint secara mudah, praktis Dan juga tempat download template powerpoint secara gratis Saya akan bagikan di video-video tutorial saya ini template-nya sekaligus secara gratis Yuk, tekan like dan subscribe-nya untuk terus mengikuti update-update dari saya ya Oke guys, kali ini kita akan membuat judul presentasi yang keren dengan animasinya Cukup dari background dan text saja Saya akan buatkan secara pelan-pelan supaya teman-teman semua bisa mengikutinya Nanti template judul ini akan saya kasihkan secara gratis Linknya ada di deskripsi, silahkan download ya Oke, kita lanjut saja Jangan lupa nanti comment Minta dibuatkan presentasi apa ya Ini adalah slide pertama saya dengan Background, kita akan format ya Klik kanan, format background Pilih picture Kemudian kita ambil gambarnya dari file yang sudah kita siapkan Saya akan coba dengan ini Ya, seperti ini Backgroundnya Kemudian saya akan insert text judul kita Ya, seperti ini Misalnya kita kasih judul Oke, seperti ini Saya akan ganti dengan jenis huruf yang tebal untuk judul ya Oke, saya pakai gotham Ini hurufnya Kemudian kita besarkan ke 80 Coba, kalau tidak cukup Kita kurangi sedikit Ya, seperti ini Di 60 Kemudian warnanya Saya akan mengambil warna yang ini Coba Kemudian kita gelapkan warnanya Custom color Oke, seperti itu Sepersiasi ya Jadi Warna text ini saya ambil dari warna sekitaran backgroundnya Kemudian saya akan membuatkan juga Di sini Subjudul Misalnya ada subjudulnya seperti ini Kita tebalkan jenis hurufnya sama Pakai yang tebal juga Gotham Tapi ini Size-nya 24 Warnanya putih saja Kira-kira seperti ini Oke, untuk variasi Saya akan buatkan Garis yang mengelilingi text ini Saya akan insert shape bentuk garis Kita tekan dulu di sini Kemudian format shape Kita Ukurannya kita Kita besarkan ke 8 point Misalnya seperti itu Kemudian warnanya kita Ganti dengan warna Oke, mungkin warna yang gelap ini Serasi dengan text-nya Kemudian saya What juga Insert lagi Di sini Oke, kita tebalkan juga Kita tebalkan juga ukurannya ke 8 point Warnanya kita ganti juga Sama seperti itu Kemudian yang atas saya duplikat lagi Simpan di bawah sini Ya, kemudian kita kurangi Ya, sampai di depan subjudul ini Kita cek dulu pengaturannya Aturannya Ya, seperti ini Oke Oke, sudah ya Oke, kemudian saya Siapkan penutup ya Perhatikan Karena subjudul ini Akan dianimasikan Dari kiri Tetapi Dia akan Tiba-tiba muncul Dari sini Tidak dari pinggir sini Ya, seperti ini Saya siapkan cover Atau penutup ini Hilangkan garisnya Nah Supaya ini Tersamarkan Cover ini Kita kasih warna Slide background Ya Slide background Background Pil ini Yang kita pilih Jadi dia sama dengan Backgroundnya Kemudian kita simpan Ke belakang Send to back Kemudian yang subjudul ini Simpan juga Paling belakang Karena dia akan Dianimasikan Dari sebelah sini Ya, seperti ini Jadi di belakang penutup tadi Nanti keberadaan Text ini ya Oke, seperti itu Yuk kita animasikan Supaya menjadi Judul yang sangat keren Di pembukaan ini ya Saya atur dulu Text ini agak turun sedikit Oke ya Ini pertama Kita animasi ya Animasi Kita munculkan Animation pen dulu Ini Garis ini dulu Kita Ini muncul Naik ke atas Kemudian Judul Terakhir adalah Subjudul ya Kita kasih Wipe Wipenya dari Kanan Oke, seperti itu On klik Durasinya 0,75 Kemudian Effect option Kita pilih Oke, ya Dari kanan saja Cukup Kemudian yang ini Kasih wipe juga Dari bawah ke atas Betul Kemudian Durasinya 0,75 Startnya After preview Setelah ini ya Kemudian yang ini Juga kita kasih Wipe Dari Kiri ya Oke Durasinya 0,75 Startnya After preview Oke, jadi seperti itu Ya Oke ya Kemudian Judul ini Kita kasih Animasi Apply in Kita pilih Dari Kanan ya Oke Oke Ya Seperti itu Startnya After preview Durasi 0,75 Kemudian kita kasih Effect option Smooth Di end Jadi Smooth Di akhir Animasi Ya Seperti itu Oke Kemudian yang ini Subjudul presentasi Kita kasih juga Apply in Tetapi Dari Kiri Ya Perhatikan Jadi Si text ini Kelihatannya Baru muncul Di Sini ya Di sini Kalau ini karena Kita kasih cover Kalau tidak kasih cover Coba kita Pindahkan dulu Covernya ke bawah Maka Maka text ini Akan muncul Nah itu kurang Bagus ya Seperti itu Jadi kita Covernya Kembalikan Nah ini Text ini Dianimasikan After Preview Durasinya 0,75 Juga ya Oke Seperti itu Saya kasih Effect option Smooth Di end Ya Oke Seperti itu Lanjut Supaya tambah Keren Saya akan Kasihkan Animasi Out Jadi pada saat Nanti Pergantian Slide ini Text Judul ini Dianimasikan Keluarnya Juga ya Oke Kita Buat Animasi Out Kita Klik Add animation Kemudian Out Kita Nah exit Pada saat exit Keluar Kita kasih Wipe Kemudian Sama Dari kanan Dari kanan Juga Seperti itu Kemudian Durasinya 0,75 Selain kanan Di atas Yang ini Juga Add animation Exit Kita pilih Wipe Juga Oke Dari bawah Ke atas Startnya After Preview Durasinya 0,75 Juga Lanjut Yang ini Juga Exitnya Pake Wipe Pilih Dari kiri Ke kanan Ini 0,75 After Preview Nah Kemudian Yang ini Kita Exitnya To Fly Out Kembali Dia ke kanan Dari Kiri Ke kanan Seperti itu Durasi 0,75 Startnya With Preview Jadi Sama Sama Dengan Itu Tapi Kasih Jedah Sedikit 0,25 Jadi Kita Lihat Exitnya Seperti itu Oke Kemudian Yang ini Kita Exitkan Juga Ke kanan Exit Fly Out Ini Ke Sorry Tadi Fly Out Ini Exitnya Fly Out Ini Fly Out Ini Ke Kanan Oke Seperti itu Startnya After Preview Jadi Kita Sudah Punya Judul Yang Keren Seperti Ini Mudah Sekali Membuatnya Perhatikan Ini Sekarang Kita Out Seperti Itu Oke Kita Buat Slide Yang Kedua Untuk Contoh Saya Buat Dua Saja Dulu Kita Persihkan Yang Kedua Ini Format Background Sama Kita Pakai Picture Saya Akan Pilih Gambarnya Juga Mungkin Gambar Ini Oke Seperti Itu Perhatikan Saya Akan Insert Tag Juga Disini Oke Judul Presentasi Misalnya Seperti Itu Kita Pilih Go Tombol Juga Kita Besarkan Juga 54 Kemudian Warnanya Saya Pake Warna Yang Ada Disini Seperti Itu Kemudian Saya Duplikat Kita Kecilkan Saja Ke 32 Warnanya Kita Ganti Warna Putih Seperti Ini Oke Ini Simpen Di Tengah Tengah Rata Kiri Kanan Untuk Tengah Tinggal Pilih Format Ini Elegant Center Ini Juga Sama Kita Pilih Elegant Center Oke Perhatikan Saya Akan Membuat Cover Karena Ini Akan Dianimasikan Terbang Dari Bawah Saya Akan Membuat Cover Untuk Yang Di Atas Dulu Seperti Ini Oke Kemudian Saya Duplikat Ya Pertama Saya Supaya Teman Teman Mengerti Bahwa Ini Ada Dua Cover Ya Silahkan Garisnya Pertama Cover Yang Ini Untuk Menutupi Judul Yang Ini Untuk Menutupi Subjudul Nah Kemudian Ini Simpan Ke Belakang Send To Back Ini Subjudul Presentasi Oke Seperti Itu Nah Ini Tetap Saja Di Paling Depan Yang Hijau Ini Karena Si Text Ini Akan Berjalan Seperti Ini Seperti Itu Oke Kemudian Supaya Ini Tersamarkan Yang Hijau Dan Yang Biru Ini Teman Teman Pilih Fill Pake Slide Background Fill Seperti Ini Dan Ini Juga Pake Slide Background Fill Oke Ini Sudah Tersamankan Tadi Yang Hijau Sama Yang Biru Kemudian Kita Pilih Animasi Animasi Animation Pen Kita Aktifkan Add Animation Apply In Oke Dari Bawah Seperti Itu Start On Click 0,75 Kemudian Saya Pilih Effect Option Smooth End Oke Seperti Itu Dan Saya Tinggal Copy Saja Ini Ke Subjudul Ini Oke Seperti Itu Yang Subjudul Start After Previous Jadi Setelah Judul Maka Subjudul Kemudian Kita Akan Buat Exit Gampang Seperti Tadi Tinggal Pilih Exit Playout Ya Kebawah Seperti Itu Durasinya Kita Jadi 0,75 Dan Ini Kita Kopikan Saja Ke Subjudul Ini Oke Ini Exit After Previous Oke Kita Coba Muncul Oke Ya Seperti Itu Jadi Kita Muncul Dulu Oke Ya Hilang Seperti Itu Jadi Mudah Sekali Ya Teman Teman Saya Buatkan Dua Presentasi Slide Untuk Judul Yang Keren Ini Dengan Animasinya Silahkan Nanti Di Download Ada File Di Deskripsi Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Demikian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima A A A A Sub indo by broth3rmax